Saya sudah sering bertemu dengan Bung Yusron juga ya, Bung Yusron. Gini, Yusron ya, Anda kan melihat seakan-akan itu rakyat sudah berpikir kritis ya, dan gara-gara misalnya bibit dan teman-teman bikin the t-boot, jadi suara Anda naik ya. Saya pikir nggak begitu. Kenapa demikian? Karena rakyat itu dibodohi seakan-akan bahwa pemerintah dan khususnya yang mendukung paslo nomor dua itu adalah orang-orang yang akan memberikan kebaikan melalui bantuan sosial dan juga BLT yang cukup besar ya. Nah itu yang kemudian saya teruskan agak khawatir ya, kenapa demikiannya? Karena di era pemilu yang sudah tahun ke-26 ini ya, atau yang sudah ke-7 ya, ke-5, ke-6 benar, ke-6 ya, itu bukannya terjadi suatu peningkatan kualitas di dalam pemilihan umum itu sendiri ya, tapi malah terjadi penurunan kualitas ya. Saya beri contoh misalnya penggunaan politik uang ya, atau manipulatis atau pokbaral politik ya, yang itu bukan lagi ditangani oleh partai dan juga individu, calon anggota legislatif ya, atau calon presiden dan wakil presiden atau gubernur dan sebagainya, tapi ini sekarang juga sudah dimainkan oleh aktor negara. Itu yang kemudian saya khawatir ya, kenapa demikian? Karena ini juga lagi-lagi menggunakan yang namanya, apa namanya itu, taxpayer's money ya, uang-uang rakyat ya, yang harusnya uang pajak rakyat itu bukan cuma dinikmati oleh 02, tapi juga oleh 01 dan 03 atau semua yang ikut di dalam pemilihan umum itu sendiri. Maksud saya, apa namanya itu, uang dari pajak rakyat harus kembali ke rakyat, tapi bukan kemudian digunakan untuk kampanye politik dengan asumsi bahwa ini adalah bantuan pemerintah dan sebagai bahkan bantuan seorang individu presiden ya, ini satu hal ya. Kemudian ya, bagaimana juga di pihak Anda itu juga terjadi pembodohan. Pernyataan Gibran kemarin ya, di dalam pidato dalam tanda kutip kemenangannya, dia mengatakan terima kasih pada yang mendukung saya, tiga bulannya lalu saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, dan sekarang saya sudah menjadi, apa itu, calon presiden terpilih. Buat saya itu kan pembodohan sama sekali, kenapa? Jelas, dia somebody, karena dia adalah anak presiden yang mendapatkan privilege di dalam persoalan hukum, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan karpet ya, karpet merah, buat dia menjadi calon wakil presiden ya. He was not nobody, tapi dia sudah menjadi somebody gitu kan. Jadi, karena dia menjadi anak, karena dia adalah anak presiden, makanya kemudian kemudahan-kemudahan itu boleh dikatakan berlipat ganda ya. Jadi sejak awal arena bertanding dalam pembodohan 2024 ini sudah tidak fair? Betul, saya bilang itu tidak fair dan kemudian sangat asimetris ya, dan kemudian yang satu misalnya memiliki kekuasaan, sumber kekuasaan yang berlebih, sementara yang lainnya itu tidak sama sekali memiliki kekuasaan. Sebelum ditanggapi lagi oleh Bang Nusron, saya ke Mas Andi Wijayanto dulu. Anda sepakat bahwa sejak awal arena bertanding di pemilu 2024 itu tidak fair? Tidak fair untuk 01, 03, dan lebih mengutukkan 02? Sejak awal salah satu isu yang muncul di pemilu 2024, yang tidak muncul di 2019 dan 2014 adalah kekhawatiran tentang demokrasi. Tiba-tiba kita mempersoalkan lagi nepotisme, kita mempersoalkan lagi korusi, kita mempersoalkan lagi politik dinasti. Itu yang kemudian mungkin menjadi alarm bagi banyak pihak di luar paslon untuk kemudian bergerak. Isu demokrasi itu termasuk isu yang bertahan sejak pemilihan atau sejak nominasi para calon, terutama karena Mas Gibran muncul sebagai cawapres, sampai film Dirty Food itu keluar. Itu tidak muncul di 2014 dan 2019. Ada satu yang menarik yang positif dari pemilu 2024 ini misalnya, kita tidak lagi gelisah tentang penggunaan politik identitas. Kita juga tidak terlalu gelisah dengan hoax misalnya, kita tidak terlalu gelisah dengan hate speech. Tapi itu tergantikan oleh hal-hal yang mestinya sudah lenyap pada saat kita sudah berhasil melakukan enam kali pemilu demokratis secara berturut-turut. Tiba-tiba kita harus memastikan bahwa yang namanya politik uang, politik sembako, ini mestinya sudah tidak laku lagi nih. Ya, untuk kemudian memperoleh elektoral. Ya, ternyata masih kita lakukan misalnya. Kita mestinya di pemilu ke-6 secara demokratik ini tidak lagi bertanya, tidak lagi menyerukan supaya TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu netral. Kita tidak lagi mempersoalkan, kita mestinya sudah benar-benar tahu bahwa yang namanya pejabat negara, kalau dia adalah anggota partai politik, dia berhak melakukan kampanye. Kalau dia tergabung dalam tim, sukses dia bisa melakukan kampanye, di luar itu dia tidak boleh. Dia harus netral. Kita mestinya tidak lagi memperdebatkan itu. Tapi itu yang menjadi perdebatan-perdebatan kita. Nah, itu yang kemudian harus kita naikkan lagi. Tadi Mbak Fitri bilang, harus kita bincangkan. Agar kemudian di pemilu berikutnya, 2029 atau tidak usah 2029, yang dekat lah, pilkada serentak. Nanti di November 2024, kita bisa melakukan upgrading dari proses demokrasi ini. Dan kami 01 dan 03, kayaknya sepakat bahwa ini kami lakukan lewat koridor yang memang disediakan oleh rejim pemilu. Koridor yang disediakan oleh rejim pemilu itu ada lewat bawaslu. Kami menunggu penghitungan manual secara resmi oleh KPU. Dan koridor dari rejim pemilu. Salah satunya adalah nanti ke Mahkamah Konstitusi setelah kami memutuskan ada indikasi kuat tentang pencurangan yang TSM misalnya. Itu koridor yang disediakan dan kami menggunakan koridor tersebut. Mas Andi, Anda pernah mengatakan sebelumnya bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan kepada Anda dan juga beberapa rekan Anda bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Apakah itu mengonfirmasi bahwa dalam pemilu 2024 ini yang bertanding itu bukan tiga paslon, tapi mungkin ini tiga plus satu. Ada Presiden Jokowi juga yang ikut bertanding dalam Pilpres 2024. Boleh dijawab nanti dan juga nanti ditanggapi oleh narasumber yang lain. Kita jadat tribunal pemerintah live event akan kembali. Sesehat lagi. Download Metro TV X10 sekarang.